assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan gua ipang goblok es salam jari kelingking oke buat wans kawan terima kasih masih standby masih stay tune pokoknya di channel channelnya goblok band ya enggak juga buat bank friend-friend dan juga wans kawan di seluruh dunia asyik Yap jadi kali ini gua akan ngebahas tentang lagu goblok es ini lagu menurut gue paling sakral karena lagu ini yang ngebuka jalan sih ya jadi beberapa lagu sebelumnya itu sama ngebuka jalan tapi ini menurut gue yang lebih apa sih ya karena lagu ini juga yang membawa gobloknya dia sampai ke Indonesia ngotelen terus ke ASEAN go talent di Malaysia Singapura terus juga di beberapa stasiun TV juga terus interview di beberapa radio pokoknya lagu ini tuh menurut gua ini sebenernya lagu apa sih ya lagu enggak bukan aku tentang cinta bukan tentang politik bukan tentang ini lebih ke realita kehidupan kalau menurut gua jadi lagu ini bercerita tuh tentang diri sendiri seawalnya jadi sebenernya lagu ini udah lama jadi jaman-jamannya dulu ada boy band-boy band yang lagi pada inilah maksudnya cowok-cowok pada penari sambil nyanyi gitu banyak tuh musisi-musisi kayak band-band ini terutama ya agak negatif lah ya termasuk juga gua juga sebenernya cuman gua menghormatilah ya mereka berkarya juga cuman ya banyak musisi-musisi pop-rock yang macem-macem menurut gua bukan tertindas setelah apa sih pokoknya saat itu boy band sama girl band lagi naik lah ya Nah gua bikin lagu ini tadi gue mau ngecengin mereka tuh lagu-lagu paling gampang sih bikin lagu ngikutnya sindiran sebenernya ya jadi disini gua ngomong nyindir siapa-siapa jadi ya udah buat diri sendiri ya dulu lah ya buat band gua aja dulu lah lagunya judulnya kagak enak jadi lagu ini sebenernya banyak juga pertanyaan Bang kok bisa bikin lagu kayak gitu sih gitu ya dapatnya idenya gimana ya karena gimana bangun pagi sih sebenernya nonton di acara musik itu lagi dari sebelah sama juga nonton off-air sama juga nonton konser ya begitu-begitu juga dia-dia aja terus tuh para cowok-cowok yang menarik itu ada yang suaranya bagus ada juga yang lipsync tapi 80% lipsync lah kalau lagi di on-air gitu ya karena gue baru-baru kali ketemu waktu main di salah satu acara musik inbox sama dasar ketemu boyband sama gerband ya mereka lipsync goblok es live asli ya kita memang band panggung dan live nggak bisa suruh lip sync atau maniswan emang masih bisa lah ada beberapa karena pernah main di acara TV dan TVRI di TVRI pernah kita maniswan jadi musik udah main ya tinggal bodohnya ini lagu udah lama banget kagak enak ini lagu lama lagu sekitar tahun berapa nih ya 2013 kayaknya udah ada 2012 siapa apa 2000 apa gitu pokoknya ini masuk di album ayo sekolah sebenarnya jadi lagunya ada 6 ada kagak enak terus ada maju terus jangan mundur ada lagi satu lagi anak berguna anak sekolah orang gila terus sama translate seinget gue kayaknya itu tuh jadi kayaknya sekitar ada lima atau enam lagu kayaknya 6 lagu oke jadi gue akan bahas lagunya kagak enak berarti gue ini lagu paling sakral aja pertama kali gue mainin lagu ini di warung apresiasi bulungan jadi gue tiap di wapres itu gue selalu bawa materi dua sampai tiga lagu karena disitu kan bawa lagu lagu sendiri ya nggak pernah eh bukan nggak pernah maksudnya zaman itu nggak boleh nggak tahu kalau sekarang mungkin masih sama peraturannya nggak boleh bawa lagu orang jadi harus punya karya sendiri untuk main disitu jadi tampilin yang terbaik biar dapet approach dari para audience yang yang datang penonton yang datang gimana menurut mereka lagu karya kita diterima positif negatif ya macam-macam kita akan terima itu masuk-masukan baguslah diwapres itu menurut gue tempat paling kece paling keren lah selama gua manggung itu bener-bener real maksud gue gue langsung dapat kemasukan karya-karya goblok es itu ada yang bilang harus kayak gini harus kayak gini banyak masukkanlah dari musim-musim gede yang ada di wapres bulungan wapres bulungan memang keren banget ya ini sekedar ini sih maksudnya tutorial kunci lah ya ini cuman A D eh udah itu aja makanya lagu-lagu 12 jaman tiga kuncil paling banyak tambah satu jadi empat ya itu lagi ke situ-situ doang udah chordnya jadi lagu ini tersebut dari C awalnya itu dari sedang agak santai nah kayak gitu tuh lagunya nah gitu tapi karena terlalu tinggi pas mau recording di tempatnya si denges tuh denges malah om pler lah kalau musisi-musisi udah tau lah om denges ya itu dirubah semua jadi arsemennya diulang jadi semua itu pure lagunya kubok es tuh di album ayo sekolah min album itu enam lagu atau lima lagu lah itu full arsemennya denges malah ya gue nggak tek ini jadi melodi tetap gue ngisi maksudnya lebih simple dibikin sama am denges gue lebih fokusin ke vokal aja sih gitu oke jadi teman-teman nanti silahkan cari aja kuncinya kagak enak goblok es itu banyaklah di Google cari aja ya Nah yang biasa gue pengen kayak gini nah kayak gitu jadi intronya kalau buat bangku padang berubah sih se-enaknya aja asik ini lagunya kagak enak ini musiknya kagak enak sampang yang nyanyi kagak enak suaranya hancur kagak enak yang main yang main drum yang main bass apalagi yang mainin gitar yang main drum yang main bass semuanya cuma bikin enak ini lagunya asik nah kayak gitu jadi awal dari sini terlalu tinggi pas dia lumayan juga ya cuman kan gue lebih nyaman kalau lagu lagu-lagu gua belas dari A lebih nyaman lebih enak lah jadi audio di live sama di record sama aja sama enak lah nggak ada yang dirubah kuncinya jadi langsung mainin yaudah ada sesuai sama ada di audio gitu paling lebih ke konsep ini ya maksudnya ada kalau di audio tuh nggak ada berhenti-berhenti kalau di panggung ada kayak gitu jadi di tengah lagu kadang suka ada cicet ada jokes kayak gitu-gitu sih kalau di audio kan lempeng aja udah kayak gitu oke was kawan nanti gua akan bahas lagi beberapa lagu dari goblok S masih di acara balas bahas lagu sendiri ya jadi temen-temen silahkan komen aja lagu apa yang kira-kira yang mau gua bahas lagu-lagu yang pernah gua tulis lah ya jadi gua akan ngebahas ada cerita lah ada ada cerita dibalik lagu jadi gua bikin lagu itu kayak gimana metodenya nanti gua akan bahas semuanya ya oke terima kasih buat semua was kawan goblok S sampai jumpa lagi see you again wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you hai hai